Jadi gini Mbak, kemarin itu kan berita yang lagi banyak banget beredar tuh netizen Indonesia katanya paling gak sopan se-Asia Tenggara Jadi kayaknya gak kaget-kaget banget karena emang kalau kita lihat sehari-hari ya dari kolom komentarnya artis-artis terus habis itu dari kayak pertemanan pun juga banyak gitu orang nantinya tuh gampang banget ngelontarin kalimat-kalimat negatif atau ya menyerang orang tersebut gitu Kalau dari Mbak sendiri nih Mbak sebagai psikolog kenapa ya kira-kira di Indonesia itu bisa sangat wajar hal itu terjadi gitu Jadi sebenarnya kalau dilihat gini budaya Indonesia itu kan adalah budaya kolektivistik ya dimana budaya kolektivistik ini mengutamakan kebersamaan dan konformitas Jadi intinya adalah segala sesuatu itu harus atas kesepakatan bersama satu sama lain itu kalau bisa sih bareng-bareng sama-sama jangan ada berbeda Nah sekarang kalau kita lihat nih pada situasi era digital saat ini tiap orang mengekspresikan diri dengan cara-cara yang unik Nah ketika budaya kolektivistik ini sudah mengakar nih selama ribuan tahun itu kan secara otomatik akan memunculkan respon loh kok kayaknya dia beda ya loh kayaknya dia seperti itu ya kok nggak kayak kita Nah itu yang muncul spontanitas itu dan awalnya sih cuma sekedar ingin berkomentar tetapi apapun yang terjadi ketika dalam situasi masal orang satu sama lain mudah terinduksi artinya mudah terpengaruh jadilah komentarnya bisa panjang mungkin bisa rada menyerang tapi kayaknya dilihat-lihatnya memang sudah apa ya kayak sering banget lah kita lihat komentar-komentar macam kayak gitu dan banyak yang merasa kayak ya Allah harusnya ready dong dikomentarin kayak gitu ini kan sosial media kita boleh berkomentar apapun kayak gitu tapi sebenarnya komentar-komentar itu kan juga bisa menyakiti orang yang ditujukan Mbak nah gimana sih caranya sebagai misalnya kita sebagai korbannya kita tuh harus melihatnya sebagai gimana Mbak iya jadi memang betul sekali kita tidak pernah bisa mengontrol tindakan dan perilaku orang lain tetapi memang betul gini Olga bahwa kesiapan mental orang untuk menerima komentar itu tidaklah selalu sama ada yang memang secara genetik dia secara mental dia fragile jadi kalau disentuh dikit diberikan komentar sedikit dia akan drop tapi di sisi lain ada juga yang kalau diberikan komentar itu jadi challenge buat dia jadi memang back to personality dan terus terang gini kalau kita berani tampil meda apalagi sekarang ini kan di era digital ya berarti kita memang harus ready dengan komentar-komentar yang biasanya menganggap sesuatu yang berbeda itu sebagai sesuatu yang tidak lazim ataupun sesuatu yang pantas untuk dikomentari selamat menikmati diaduk kayaknya ya kalau perlu luar diri gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia tisu kebatikan kekayu ini dihentikan selamat menikmati medcom.id a part of media group news selamat menikmati selamat menikmati